Pemirsa, kecelakaan pesawat baik dari luar maupun di dalam negeri masih terus terjadi. Pencarian pesawat menjadi hal yang rumit jika lokasi hilangnya pesawat berada di tengah laut atau di antara pegunungan. Dan kini ada sistem yang dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi yang dapat mengetahui pesawat hilang dalam hitungan detik. Setiap kali terjadi kecelakaan pesawat seperti Trigana Air baru-baru ini, keamanan aviasi kembali menjadi sorotan. Salah satu poin penting adalah peningkatan sistem pelacakan penerbangan guna menghindari keadaan hilang kontak dengan pesawat. Salah satu sistem yang tengah diuji coba adalah pelacakan dengan konstelasi Iridium Next, jaringan 66 satelit milik perusahaan Amerika Iridium Communications yang siap diluncurkan akhir tahun ini. Teknologi ini akan sangat berguna khususnya jika pesawat menyeberang lautan di luar jangkauan radar darat. Seperti halnya MH370 yang hilang kontak saat melintas samudera Hindia. Namun dengan ke-66 satelit ini, seluruh muka bumi baik darat maupun laut akan dapat terlacak. Jaringan satelit ini akan memperoleh data dari transmitter di kokpit pesawat. Alat transmisi ini sudah diwajibkan di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, seiring dengan beralihnya sistem pelacakan penerbangan dari radar darat ke navigasi satelit. Pusat kendali satelit Iridium terletak di negara bagian Virginia, tak jauh dari ibu kota Amerika. Iridium juga membangun pusat operasi darurat berlokasi 10 km dari bandara Shannon, Irlandia. Jika ada pesawat hilang, maskapai atau pemerintah negara tersebut dapat menghubungi lembaga ini guna mendapat catatan jejak terakhir pesawat tersebut. Layanan ini akan disediakan cuma-cuma dan diharap akan meningkatkan keamanan industri penerbangan dunia. Terima kasih telah menonton!